Pendekar Aneh Jilid 8 Bagian 22 Bu Hian Song membubarkan Eng Hyong Tai Hwe Mendengar dukungan kawan-kawannya, hati Li Ite jadi semakin besar SRT, ia menghunus pedang seraya berkata, tak usah banyak bicara lagi Hayolah Tapi Hian Song tidak bergerak Kau boleh lebih dulu mengirim tiga serangan dan aku tidak akan membalas, katanya Apa menegas Li Ite? Aku akan mengalah dan menerima tiga seranganmu tanpa membalas, mengulangi si Nona Andai kata aku mati tertikam, sedikit pun aku tidak merasa menyesal Hayolah Kau tak usah malu-malu Li Ite adalah seorang sabar, tapi diejek pulang pergi, ia merasa dadanya seperti mau meledak Jagalah ia membentak sambil menikam pinggang si Nona dengan pedangnya Dengan gerakan Hang Yang Lohoa, tiupan angin menjatuhkan bunga, yang sangat indah Hian Song Kelit Tikaman itu seraya berkata, masakah seorang Beng Cu hanya bisa mengeluarkan Kiam Hoat ini? Dalam serangan tadi, memang Li Ite belum turunkan pukulan yang membinasakan Tapi sesudah serangannya dipunahkan secara begitu mudah dengan disertai ejekan, ia segera menyerang tanpa mengenal kasehan lagi Dalam serangan kedua, dengan pukulan Pek Hang Kuan Jit, biang lalam menembus matahari, ia menikam tenggorokan lawan Tapi di luar dugaan, dengan hanya mengebas tangan bajunya, si Nona sudah dapat memunahkan serangan itu dan pedang Li Ite terpental ke samping Pemuda itu lantas saja mengempos semangat dan dalam serangan ketiga, ia menggunakan pukulan Hui In Chie Tian Awan mengeluarkan kilat, serupa ilmu pedang yang sangat jarang terlihat dalam rimba persilatan Semua jago sudah bersiap untuk bersorak-sorai Tapi mendadak terdengar suara kering dan pedang Li Ite terpental karena pentilan si Nona dengan menggunakan dua jari tangannya Jago-jago itu mengawasi dengan meta membelalak Beberapa ahli yang berkepandayan merasa heran bukan main, karena pentilan yang barusan adalah ilmu Kim Kong Chie dari Xiao Lim Chie Mereka tidak mengerti, karena untuk memiliki ilmu tersebut, paling sedikit seseorang harus berlatih belasan tahun Sedang dilihat mukanya, Nona itu tidak berusia lebih daripada 20 tahun Selagi orang terheran-heran, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa si Nona yang secepat kilat menghunus sebatang pedang pendek Beng Cu, jagalah 10 seranganku, katanya dengan suara merdu Berbareng dengan perkataannya, tanpa menggerakkan kaki, ia menikam Sambil memusatkan perhatian, Li Ite mengawasi serangan lawan dan tiba-tiba saja ia terkesiap, karena luar biasanya serangan itu Pedang itu ternyata menyambar dengan ujung tergetar dan dalam satu tikaman itu, ujung pedang sambar tujuh jalanan darahnya Buru-buru Li Ite mengeluarkan kiam hoatnya Ipaling Li Yahai untuk melindungi diri Dengan pukulan Go Hong Chong Liong, hari mau tidur Nagami nyembunyikan diri, ia memutar pedangnya bagaikan titiran untuk menutupi seluruh badannya Di lain saat, dengan beruntun terdengar bentrokan senjata yang nyaring, tapi yang gerakan-gerakannya tak bisa dilihat oleh bagian besar jago-jago yang berada di situ Apa yang lebih mengejutkan lagi, yalah, walaupun Li Ite menggunakan pedang mustika dan senjata Hian Song hanya pedang biasa, tapi dalam tujuh bentrokan itu, pedang si Nona masih tetap utuh Sebab musabab dari kenyataan itu adalah karena gerakan Hian Song yang luar biasa cepat, sehingga dalam setiap bentrokan, sebelum tenaga Li Ite keburu digunakan untuk memutuskannya, pedang si Nona sudah menyingkirkan diri Selagi Li Ite memikiri Keru untuk melawan serangan yang berikutnya, si Nona kembali tertawa nyaring Pukulan kedua serunya Pemuda itu tidak berani mendahului menyerang, ia hanya mengempos semangat sambil menunggu serangan lawan Di lain detik, kedua pedang berbentrokan dan terus menempel tanpa mengeluarkan suara Mendadak Li Ite merasakan dorongan tenaga yang sangat besar dari pedang lawan, sehingga pedangnya sendiri, yang seolah-olah dihisap, pedangnya terputar beberapa kali, hampir-hampir terlepas dari tangannya Secepat kilat, ia memusatkan seluruh tenaganya di lengan kanan dan sesudah mendorong, ia menarik pulang senjatanya Untung ia berhasil dan lalu melompat mundur dengan mengeluarkan keringat dingin Bagus! Lihai juga kau, katanya Tiba-tiba sambil mementak keras, ia mengirim tiga serangan dengan beruntun-runtun Dengan melompat kian kemari dan mengeluarkan kiam hoatnya yang paling lihai, barulah Li Ite dapat menyelamatkan diri dari tiga serangan itu Masih ada lima serangan, awaslah tanda seru kata si Nona Serangan keenam dikirim dengan gerakan perlahan Tapi dengan lewekang yang sangat tinggi Sambil menggigit gigi dan mengeluarkan seantro tenaga dalamnya, sehingga pakaiannya basah dengan peluh Pemuda Iiu menolak serangan tersebut Dalam serangan ketujuh, Hian Song kembali mengubah caranya Kali ini ia menyerang seperti arus listrik cepatnya Dengan gerakan Citsengko, tindakan tujuh bintang Kaki kiri Li Ite menyerosot ke kanan dan sambil memutar Badan, ia balas menyerang dengan pukulan hui poli uhong Air tumpah beterbangan biang lala melengkung Bahwa dalam keadaan yang sangat berbahaya, ia masih bisa melindungi diri dengan balas menyerang Adalah kedia-dian yang luar biasa Brett, tangan bajunya robek Kalau terlambat sedikit saja, pergelangan tangannya tentu sudah putus Masih ada tiga serangan, kata si Nona Kau berhati-hatilah Kalau kau bisa menyambut tiga serangan lagi, aku akan berlutut di hadapanmu Kalau tidak, huhuh Sehabis berkata begitu, ia menebas dan Li Ite buru-buru melintangkan pedangnya untuk menangkis Hian Song tahu bahwa pedang lawan adalah senjata mustika Tapi ia terus menebas, sehingga kedua senjata berbentrokan dengan keras Sebelum Li Ite keburu membalik mata pedang untuk memapas senjata si Nona Pedang Hian Song sudah menindih badan pedangnya Sambil mengerahkan luwekang, ia coba meloloskan senjatanya Dari tempelan pedang si Nona Tapi ia terperanjat, karena pedangnya melekat terus dan tidak bergeming Ia mengerti, bahwa dalam keadaan yang sedemikian Jalan satu-satunya adalah mengadu kekuatan luwekang Dengan hati, berdebar-debar, jago-jago mengawasi adu tenaga yang hebat itu Sambil tersenyum-senyum, Hian Song mengempos semangatnya Sedang Li Ite mengerahkan seantro tenaga dalamnya, sehingga keringatnya mengucur Besarnya tenaga yang dikerahkan oleh kedua belah pihak Dapat dibayangkan dengan melihat melesaknya tanah yang diinjak mereka Pinggang Li Ite semakin, lama jadi semakin membungkuk Sedang pedangnya pun semakin tertindih ke bawah Seluruh lapangan sunyi senyap dan para Eng Hiong berkulatir sangat akan keselamatan pemimpin mereka yang sudah jatuh di bawah angin Semua metu ditujukan ke gelanggang pertempuran tanpa berkesip Mereka mengerti, bahwa pertempuran itu bukan saja bersangkut paut dengan nama Li Ite, tapi juga mengenakan langsung nasib mereka Pada saat yang sangat genting, sekonyong Leong Sem Sian Seng melompat ke dalam gelanggang Saudara-saudara teriaknya Perempuan siluman ini tak salah lagi kaki tangan Bu Cek Tian Ada dia, tak ada kita Sekarang kita tak perlu lagi kukui lagi peraturan Kang O Kawan-kawannya mengiyakan dan dalam sekejap, Hian Song sudah dikepung oleh belasan orang Kok Sin Ong jadi serbah salah? Kalau ia menahan orang-orang itu, Li Ite memang sudah tidak dapat mempertahankan dirinya lagi Dan jika pangeran itu roboh, semua jago yang hadir di situ Antaranya ia sendiri, harus mengundurkan diri dari dunia Kang O Tapi kalau ia tidak mencegah pengeroyokan itu Ia sungguh harus merasa malu dengan kedudukannya sebagai Beng Cu Di lain pihak, begitu lekas belasan jago meluruk Sambil tertawa nyaring, si Nona menarik pulang pedangnya dan melompat mundur Li Ite, yang sedang mempertahankan diri dengan mengerahkan tenaga Cian Kintui Jadi limbung dan hampir-hampir ia jatuh terguling Sementara itu, Hian Song sudah melompat tinggi Bagus! Hari ini aku mau menjajal kepandainya Para Eng Hiong teriaknya sambil membabat ke bawah Dalam sekejap, di gelanggang pertempuran terdengar teriakan-teriakan kesakitan Pedang si Nona menyambar-nyambar bagaikan hujan angin dan dalam beberapa saat saja Ia sudah melukakan tujuh perampok Ia turunkan tangan tanpa sungkan-sungkan lagi dan biarpun lukanya tidak membahayakan jiwa Sesudah sembuh, ketujuh penjahat itu akan jadi orang bercacat Saudara-saudara teriak Li Yong Sem Sian Seng Berendeng Pundak Hajar terus! Semakin lama jumlah pengepung jadi semakin banyak Hian Song memutar pedangnya bagaikan titiran dan melompat kian kemari bagaikan secekor kera Tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, maka, meskipun ia telah berhasil melukakan beberapa orang lagi Tak gampang-gampang ia bisa menoblos keluar dari kepungan Sesudah bertempur beberapa lama, tiba-tiba sebatang golok menyambar dengan dasyatnya dan Hian Song buru-buru menangkis Tapi penyerang mempunyai tenaga luar biasa besar dan pedangnya terpental ke samping Orang itu adalah Sian Tian Hiong, pangcu dari Hang Cek Pang Melihat kesempatan baik, Li Yong Sem menghantam dengan gaotannya dan Brett, baju si nona, di bagian pundak, robek Li Yong Sem Sian Seng adalah murid Kok Sin Ong yang paling disayang Dalam pertempuran, ia selalu menggunakan dua senjata, yaitu tangan kirinya menggunakan Hou Tau Kau, gaotan kepala harimau, sedang tangan kirinya sebatang tongkat besi Dalam kalangan Kang Ong, ia sangat disedani orang, sebagian karena ilmu silatnya memang cukup tinggi dan sebagian pula, karena orang memandang muka Kok Sin Ong Ia sebenarnya si Li Yong bernama Siao Seng, putera ketiga dari kedua orang tuanya Sebagai tanda mengindahkan, orang-orang Kang Ong tidak pernah menyebut namanya dan memanggilnya sebagai Li Yong Sem Sian Seng Bagus! Kamu coba menarik keuntungan dengan mengeroyok bentak si nona dengan gusar Aku sekarang tak boleh main kasehan lagi Berbareng dengan perkataannya, ia membabat dengan membuat sebuah lingkaran Hebat sungguh babatan itu Golok Sian Tian Hiong putus, sedang gaotan Li Yong Sem pun terpapas putus dua giginya Selagi dua lawannya melompat mundur, Hian Song merabah pinggang dan di lain saat, ia sudah mencekel sehelai selendang sutra merah Dengan beberapa kali berkelebat saja tujuh-delapan senjata sudah kena digulung, disentak dan dilemparkan ke tanah Yo ceo cu, kat lio ke, tengciam poe teriak Li Yong Sem Sian Seng Hayolah bantu Ketiga orang itu adalah pentolan-pentolan yang berkepandaian tinggi dan sebegitu lama mereka belum turun tangan Karena merasa malu dengan kedudukannya sendiri, jika mesti turut mengeroyok seorang wanita remaja Sesudah diteriak Li Yong Sem, mau tak mau, mereka terpaksa turun tangan juga, sehingga Bu Hian Song lantas saja terkurung di tengah-tengah gelanggang Dengan sengit si Nona mengamuk dan menerjang kesana-sini Kadang-kadang terdengar jeritan kesakitan atau terlihat terbangnya senjata, tapi karena jumlah pengepung terlalu besar, maka biarpun ia dapat merobohkan beberapa orang lagi, tidak mudah untuk ia meloloskan diri Sesudah perkelahian berjalan beberapa lama lagi, tiba-tiba Hian Song bersiul nyaring beberapa kali, yang disambut dengan dua siulan dari dalam hutan, satu panjang dan satu pendek Hektometer Untuk membasmi kamu, aku terpaksa memanggil dua pembantu kata si Nona sembari tersenyum Jago-jago itu kaget Nona itu saja mereka belum mampu robohkan Apalagi kalau dia dibantu oleh dua kawannya Begitu lekas siulan berhenti, dari sebelah kejauhan mendatangi dua bayangan manusia, yang, sesudah tiba di lapangan itu, ternyata adalah dua wanita muda juga Titik Perlu apa syo chia memanggil kami tanya satu antaranya Siang koan wan jie yang menyembunyikan diri dalam rebung batu, segera kenali, bahwa mereka adalah budak-budaknya Bu Hian Song Beng Cu, jie, tolong bereskan senjata-senjata para Eng Hiong itu, kata si Nona Eng Hiong Hwee dihadiri oleh seratus orang lebih dan di antara mereka, sebagian kecil sudah mengetung Hian Song, sedang bagian yang lebih besar menonton pertempuran itu Mendengar perkataan si Nona, baru mereka tahu, bahwa kedua gadis remaja itu adalah budak-budak yang diperintah oleh majikannya untuk merampas senjata mereka Mereka adalah jago-jago yang ditakuti rakyat dan jarang sekali menerima hinaan seperti itu Dengan gusar mereka segera menghunus senjata sambil berteriak-teriak, mari, mari, coba-coba rampas senjata kami Seperti majikannya, kedua wanita muda itu lantas saja mengeluarkan selendang sutra yang lalu digunakan untuk menyabet dan menggulung senjata lawan ILMU silat mereka tentu saja belum dapat menandingi kepandayan Hian Song, tapi karena lawannya hanyalah ahli-ahli silat tingkatan kedua atau ketiga Sebab jago-jago yang paling melihai sudah mengetung Hian Song sendiri, maka baru saja bertempur beberapa jurus, banyak senjata sudah digulung dan dilemparkan ke tengah udara Beberapa orang yang tidak keburu lari, sudah tertimpa senjata-senjata yang jatuh Dalam sekejap keadaan di lapangan itu berubah kalut Sambil tertawa nyaring, Hian Song memperhebat serangannya dan pedangnya mencecer beberapa orang yang lebih lemah, sehingga mereka terpaksa mundur beberapa tindak Dengan menggunakan kesempatan itu, ia melompat keluar dari kepungan dan lalu mempersatukan diri dengan kedua budaknya Dengan bekerjasama, ketiga gadis remaja itu sudah menghajar kalang kabut kawanan jago itu dan macam-macam seajata berserahkan di atas tanah Melihat perkembangan itu, beberapa ahli silat kelas 1, seperti Kepala Kewil Pekmakan Uiho Tojin, Chung Cuk Wien Chung Long Ki Ite dan lain-lain, yang tidak turut mengerubuti Hian Song, saling mengawasi sambil menghela nafas Hektometer Eng Hyong Tai Wee ini benar-benar menjadi sebuah lelucon, kata Uiho Perlu apa kita berdiam di sini lama-lama? Apa kita tidak merasa malu jika mesti bertempur dengan budak-budaknya gadis itu? Sehabis berkata begitu, ia segera berlalu bersama Sutei-nya dan kemudian, beberapa orang lain pun meninggalkan lapangan dengan berutun Dengan berlalunya jago-jago kenamaan itu, keadaan jadi semakin kalut, karena sebagian orang runtuh semangatnya dan pihak Li Ite jadi semakin keteter Lyong Sam Sian Seng jadi kalap Sambil berteriak keras, ia menerjang secara nekat Hong Tau Kau yang dipegang dengan tangan kirinya coba menggaet korgelangan tangan Beng Cu, sedang tongkatnya disabetkan ke pinggang JIA Kedua serangan-serangan itu yang dikirim dengan seantro tenaganya, hebat bukan main dan menyambar bagaikan kilat Pada saat yang sangat berbahaya, Hian Song meloncat dan menyentak dengan selendangnya Kedua senjata Lyong Sam lantas saja tergulung dan terpental ke tengah udara Sin Ona tak mau memberi kesempatan lagi kepada lawannya itu Ia mengangkat pedangnya dan kres, tulang pundak Lyong Sam putus Hektometer Dalam 30 tahun kau tidak akan bisa berkelahi lagi, kata Hian Song dengan suara dingin Melihat begitu, semua orang jadi ciut nyalinya Kok Sinong yang sedari tadi masih menonton pertempuran itu, rasakan dadanya seperti mau meledak dan mendadak Dengan jenggot dan kumis bangun berdiri bahna gusarnya, ia melompat ke cengah tengah gelanggang Aha! Lo Beng Cu, Beng Cu tua, akhirnya turun tangan juga kata Hian Song dengan suara mengejek Aku merasa beruntung, bahwa hari ini aku bisa bertemu dengan seorang enghiong yang namanya menggetarkan dunia Semua mundur tanda seru teriak kok Sinong sambil mengawasi Sin Ona dengan macu berapi Siapa gurumu? Siapa kedua orang tuamu? Tanyanya dengan suara dingin Hian Song tertawa geli Aku bukan ingin merebut kedudukan Beng Cu, perlu apa kau menanya begitu melit katanya Satu hal yang aku dapat beritahukan, yalah kedudukanku tidak seagung orang lain Dengan orang lain, si Nona maksudkan Li Ite Jika kau tak mau bertahukan, aku juga tak ingin memaksa, kata Kok Sinong dengan suara menyeramkan Kita sekarang bertempur saja secara adil Jika kau menang, dalam dunia Kang Ong tidak akan terdapat lagi seorang yang bernama Kok Sinong Tapi kalau kau yang kalah, maaf Nona, aku akan habiskan ilmu silatmu Sesudah menyaksikan kepandayan Hian Song, Kok Sinong merasa heran karena ia tak juga dapat menebak asal usul ilmu silat si Nona Maka itu, sebelum turun tangan, ia lebih dulu coba mendapat keterangan Nona Bu yang dapat menduga jalan pikiran orang tua itu, lantas saja bersenyum seraya berkata Bagus! Aku pun memang ingin sekali bisa belajar kenal dengan Liya Peng Kiam yang kesohor di kolong langit Kau boleh legakan hati dan keluarkanlah seantara kepandayanmu Aku tanggung guruku tak akan maju untuk membalas sakit hati Hayo, hunus senjatamu Sesudah kau menangkan kedua tanganku, baru aku gunakan pedang, kata Kok Sinong Kalau begitu, marilah kata si Nona mengedut selendangnya yang lantas saja menyambar ke arah orang tua itu Kok Sinong mementang lima jarinya dan memapaki selendang itu Berat, selendang itu robek tapi tangannya pun sakit dan kesemutan Sungguh lihai ilmu Kim Kong Chie itu memuji si Nona Tiba-tiba, sambil menarik pulang selendangnya dan melompat Si Nona menikam jalanan darah Hang Ho Hyat Di belakang pundak Kok Sinong Dengan pukulan Giyok Licoan Ciam Dewi memasukkan benang ke lubang jarum Kedua lawan itu sebenarnya berdiri berhadapan Tapi secepat kilat Hian Song sudah berada di belakang Kok Sinong Tapi orang tua itu pun memiliki ilmu liapin pohoat Tindakan mengejar lawan, yang tidak kurang lihainya Hampir berbareng dengan berkelebatnya sinar pedang Ia sudah memutar badan dan mengirim tinjunya Dengan diiringi suara merotoknya tulang Tiba-tiba lengannya mulur kira-kira setengah kaki dan tinjunya menyambar dari satu arah yang tidak diduga-duga Tapi Hian Song tak kalah cepat, cepat otaknya dan cepat pula gerakannya Begitu pedangnya menikam tempat kosong, begitu ia mengubah gerakan dan pada detik yang sangat berbahaya Kakinya menotol tanah dan, bagaikan walet menembus awan Badannya melesat dan meloloskan diri dari samping kanan Kok Sinong Selagi badannya melesat, pedangnya sudah mengirim tiga tikaman dengan beruntun Kok Sinong kagum bukan main Nona itu bukan saja sudah bisa meloloskan diri dari serangan Tong Paikun Tapi dalam kelitannya itu, ia masih bisa balas menyerang Pertempuran dilangsungkan terus dengan dasyatnya Beng Cu, Jiele mendadak Hian Song berteriak Mengapa kau berhenti? Perlu apa kau berdiri seperti patung? Sesudah Kok Sinong turun tangan, pertempuran antara jago-jago lainnya dan kedua budak itu lantas saja berhenti Karena semua orang merasa ketarik dengan pertempuran yang baru terjadi Mendengar seruan majikannya, Beng Cu dan Jiele lantas saja memutar lagi selendang mereka Dan dalam beberapa saat, beberapa senjata sudah terbang dan jatuh di tanah Sedang pertempuran berlangsung, seorang pemuda berjalan keluar dari gelanggang sambil menundukan kepala Orang itu bukan lain daripada Li Ite La datang dengan semangat berkobar-kobar dan pergi dengan semangat runtuh Andai kata Nghyong Nghyong itu dapat merobohkan ketiga wanita Kemenangan itu masih sangat memalukan, pikirnya Ia tersadar dan kecewa bukan main Sekarang ia mengarti, bahwa orang-orang yang hadir dalam Nghyong Tai Wee Hampir semuanya adalah kawanan bebodoran yang ingin memburu kekayaan Sedang orang-orang yang benar-benar mempunyai kepandayan hanya beberapa gelintir saja Dan mereka itu sudah berlalu tanpa pamitan lagi Yang masih ketinggalan hanya Kok Sinong seorang yang dengan mati-matian masih coba menolong mukanya Dengan demikian, Nghyong Tai Wee yang semula begitu menggemparkan, pada akhirnya hanya merupakan sebuah lelucon Mengingat begitu, hatinya dingin Ia tahu, bahwa angan-angannya untuk menggulingkan Bu Cektian telah menjadi gagal dan ia berlalu dengan putus harapan Ketika itu pertempuran sedang berlungsung dengan dasyatnya, sehingga tak ada orang yang memperhatikannya Ia mempunyai kepandayan yang banyak lebih tinggi dari kedua budaknya Hian Song Tapi karena hatinya sudah dingin dan juga sebab ia merasa malu untuk bertempur dengan wanita tingkatan budak Maka, sambil berkelit beberapa kali untuk meloloskan diri dari sambaran selendang Ia berjalan terus Bagjian 23 Akhir dari Nghyong Tai Wee di puncak Kim Teng Gobi Yesan Tiba-tiba ia dengar bentakan Kok Sinong Baiklah memaksa lohu menggunakan pedang Maaflah, sekarang aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi Ternyata, sesudah serang menyerang beberapa puluh jurus Biarpun lohu ekangnya lebih tinggi Kok Sinong yang sudah berusia lanjut masih kalah cepat dari Bu Hian Song yang muda belia Sebagaimana diketahui, Kok Sinong memiliki tiga rupa ilmu istimewa Yaitu pukulan Tong Piyakocen, Kim Kong Chie dan Lia Pintiam Hoat Selama belasan tahun, ia tak pernah menggunakan pedang Sebab, dengan tangan kosong saja, ia sudah tak bisa menemui tandingan Tapi di luar dugaan, hari ini ia bertemu dengan lawan herat Ia mengerti, bahwa tak gampang-gampang ia bisa menjatuhkan nona itu Tapi karena sudah homong besar, ia merasa malu untuk menghunus senjata Sesudah berkelahi beberapa lama, dengan gusar ia menyerang dengan menggunakan dua rupa ilmu Tangan kirinya meninju dengan Tong Pai Kun, sedang lima jari tangan kanannya menotok dengan Kim Kong Chie Melihat serangan yang hebat itu, Hian Song kaget bukan main Ia ingin melompat mundur, tapi sudah tidak keburu lagi Dalam keadaan terdesak, mau tak mau ia terpaksa menyambut kekerasan dengan kekerasan Sambil mengempos semangat, ia memapaki kedua tangan lawan dengan pedang dan selendang Hampir berbareng, selendang sutera menggulung pergelangan tangan kiri Kok Sinong dan sinar pedang menyambar ke tangan kanan Sambil membentak keras, orang tua itu mementil badan pedang Sinona yang lantas saja terbang ke tengah Udara dan dengan sekali mengetarkan lengan kirinya, selendang sutera itu jadi hancur berkeping-keping Hian Song tertawa nyaring Ia melompat tinggi dan menyambut pedangnya yang sedang melayang turun Sekarang orang tua itu jadi kalap Tanpa memperdulikan lagi nama dan kedudukannya lagi, ia segera menghunus senjata Ia mengerti, bahwa tanpa menggunakan pedang, tak nanti ia bisa merobohkan nona yang lihai itu Sementara itu, melihat Kok Sinong mengeluarkan senjata, Li Ite menghela nafas dan berjalan terus Baru saja ia tiba di pinggir lapangan, matanya yang celi mendadak melihat ujung ikatan pinggang yang menongol dari sebuah batu besar Ia terkejut dan membentak, siapa? Bentakan itu disusul dengan melompat keluarnya siang ke Anwan Jie Li Ite koko, aku serunya Li Ite terkejut, ia merasa seperti juga berada dalam mimpi Semenjak berpisahan di Paciu, belum pernah sedetik pun ia tidak memikiri keselamatan si nona Pada malam itu, setelah tiba di Paciu, ia dikunjungi Liong Sam Sian Seng yang meminta supaya ia pergi ke satu tempat di luar kota untuk bertemu dengan Kok Sinong Guna merundingkan pertemuan para orang gagah di puncak Kim Teng Karena tak mau membuka rahasia, maka sesudah si nona tiba di penginapan itu, ia hanya meninggalkan secari kertas dengan pemberitahuan bahwa ia harus segera berangkat untuk suatu urusan penting dan kemudian berlalu dengan tergesa-gesa Di luar dugaan, malam itu Li Hian dibunuh orang dan dalam peristiwa pembunuhan itu, muncul juga Oke Heng Chia dan Tok Sian Li Begitu mendapat warta, ia jadi bingung bukan main, karena khawatir akan keselamatan Wan Jie Ia menyesalkan dirinya sendiri, yang meskipun ada urusan penting, dianggapnya sangat tak pantas meninggalkan si nona dengan begitu saja Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa ia bisa bertemu dengan nona siangkan di tempat itu Untuk sejenak ia menatap wajah si nona dengan mata membelalak dan mulut ternganga Sebelum ia dapat mengeluarkan sepatah kata, sekonyong-konyong menerjang seorang, yang, begitu berhadapan, segera menghantam pinggang Wan Jie dengan tinjungnya yang sebesar mangko Orang itu adalah si Semibrono Hyong Kieteng Ia menyerang karena menduga, bahwa Wan Jie adalah kawan Bu Hian Song yang sengaja bersembunyi di situ untuk mencegat Li Ite Tahan bentak Li Ite dengan kaget Tapi tinju yang sudah menyambar tak dapat ditarik kembali, sehingga dengan hati mencelos, Li Ite menotol bumi dengan kakinya dan badannya lantas saja melesat ke depan Pada detik itulah, tiba-tiba berkelebat sehelai sutera merah, disusul dengan bentakan seorang wanita Siapa berani melukakan sahabat Syong Chi Aku? Dengan sekali berkelebat, selendang sutera itu sudah menggulung tubuh Hyong Kieteng yang lantas saja terbang beberapa tombak jauhnya Tapi Wan Jie sendiri tidak terluput dengan tinju si Semibrono, sehingga badannya bergoyang-goyang dan kemudian roboh di tanah Wanita yang melontarkan Hyong Kieteng adalah Jie Le, yang sambil menengok ke arah Li Ite, membentak dengan suara gusar, Beng Cu tak punya malu Mengapa kau menghina seorang wanita yang tak mengerti ilmu silat? Sehabis membentak, ia segera menyerang dengan selendangnya, sehingga Li Ite tak dapat memberi keterangan Di lain saat, sejumlah orang gagah, yang melihat pemuda itu sedang bertempur, sudah memburu Siapapun jua tak boleh mencelakakan wanita yang rebah di tanah teriak Li Ite Terima kasih banyak atas kecintaan kalian, tapi aku tak berharga untuk menjadi Beng Cu Hampir berbareng, ia mengejot badan dan dengan melompati kepala Jie Le, ia kabur ke atas gunung Untuk sejenak, semua orang tertegun, karena mereka tak duga, pemuda itu benar-benar kabur Di lain saat, sambil memutar selendangnya, Jie Le menyerang jago-jago itu yang sesudah bertempur Beberapa lama, terpaksa mundur karena tak tahan melawan budak Hyansong yang sangat lihai Sesudah kabur beberapa lama, Li Ite menghentikan tindakannya dan mengawasi ke bawah, di mana Sinong dan Hyansong sedang bertempur dengan menggunakan pedang Dalam sekejap kok Sinong dan Bu Hyansong sudah bertempur lebih dari seratus jurus Dengan menggunakan tiga macam kepandainya yang paling istimewa, yaitu tinju, pedang dan totokan jari tangan, orang tua itu menyerang bagaikan angin dan hujan Tapi si nonap pun tidak kurang lihainya Dengan gerak-gerakan lincah dan mantep, bagaikan naga bermain-main di tengah lautan, ia memutar pedang seperti titiran cepatnya Sebagai Bengcu dari rimba persilatan, selama sepuluh tahun Kok Sinong tak pernah menggunakan senjata Sesudah menjadi Bengcu, hari ini adalah untuk pertama kali ia bertempur dengan menggunakan pedang dan, yang lebih memalukan lagi, lawannya adalah seorang wanita muda belia Maka itu, sesudah lewat lagi sekian jurus, dengan gusar tiba-tiba ia menyerang dengan menggunakan seantarolwekangnya Sambil mengempos semangat, si nona menangkis Bentrokan antara kedua senjata itu mengeluarkan suara nyaring dan kedua lawan melompat mundur untuk memeriksa senjata mereka Hian Song kaget karena pedangnya somplak Si tua benar-benar lihai, luakangnya lebih kuat daripada aku, katanya di dalam hati Si nong pun tidak kurang kagetnya Waktu menyerang, ia sudah menghitung masak-masak, bahwa pedang lawan pasti akan terbang karena pukulan yang dasyat itu Ia tak nyana, bahwa nona itu masih dapat mempertahankan diri Di lain saat, mereka sudah mulai bertempur pula secara lebih hebat daripada tadi Selagi pertandingan berlangsung dengan dasyatnya, tiba-tiba terdengar teriakan luar biasa yang menyerupai Aum Harimau Kok Sinong terkesiap? Di lain saat terdengar suara tertawa berkakakan, disusul dengan suara seorang Kok lawate, sudah 10 tahun kita tidak pernah bertemu muka Bagaimana dengan kiam hoatmu? Aku datang untuk menengok kau Berbareng dengan perkataan itu, di tengah lapangan berdiri seorang yang mengenakan jubah panjang warna hijau Dan mukanya pun bersinar hijau Ia berusia kira-kira 50 tahun dan pada dagunya terdapat beberapa lembar jenggot panjang Dilihat dari macamnya, ia masih muda daripada Kok Sinong Tapi mengapa ia memanggil Beng Cu itu dengan panggilan Lao Tue, adik? Semua metu mengawasi orang itu dan entah mengapa, muka si jubah panjang menimbulkan rasa tidak enak di dalam hatinya semua jago itu Sementara itu, paras muka Kok Sinong segera berubah merah Sesudah menonton beberapa saat, orang itu berkata dengan suara nyaring Kok Sinong selalu membanggakan ilmu pedang liapin kiam hoat Tapi aku khawatir, nama itu hanya nama kosong dan ia akan ditertawai oleh segenap orang gagah dalam dunia kangong Mendengar ejekan itu, muka Kok Beng Cu jadi semakin merah Orang itu bernama Hoput Gie, seorang nensu, orang yang mengundurkan diri dalam pergaulan, yang adatnya aneh Dulu, ia bersahabat dengan Kok Sinong, tapi karena pada suatu hari ia mencelah ilmu pedang Beng Cu itu Maka persahabatan itu menjadi renggang dan selama 10 tahun mereka tak pernah bertemu muka Secara kebetulan, hari ini mereka bertemu pada waktu Kok Sinong sedang bertempur mati-matian untuk mempertahankan nama baiknya Diejek begitu rupa, Kok Sinong jadi gusar tercampur malu Dalam pertempuran antara jago dan jago, pantangan paling besar adalah terpecahnya pemusatan pikiran dan semangat Maka itu, begitu ia bergusar, ilmu silat Kok Sinong lantas saja mulai kalut Sesudah lewat beberapa jurus lagi, tiba-tiba pedang si nona menyambar kepala Kok Sinong bagaikan kilat cepatnya Dengan hati mencelos, buru-buru si kakek menundukkan kepalanya dengan gerakan hang-hang tiam tau Burung hang memanggutkan kepala, dan pedang lewat hanya dalam jarak setengah dim dari kulit kepala Huput Gie tertawa terbahak-bahak Aduh! Hampir saja kulit kepala si tua terpapas teriaknya Sekarang dia sudah memberi hormat kepada Goud Bie dengan menundukkan kepala Hian Song tertawa geli Keangkeran Beng Cu Musna disapu air, sehingga menggelikan hati Tian San Huput Gie Mendengar perkataan si nona, semua jago jadi kaget Sudah lama mereka mendengar nama Huput Gie, tapi baru sekarang mereka lihat wajah pendekar aneh itu Kok Sinong pun tidak kurang kagetnya Celaka Mereka berdua ternyata mengenal satu sama lain, ia mengeluh Sungguh besarnya li bocah perempuan itu yang sudah berani memanggil namanya Karena hatinya kalut, kiam hoatnya pun jadi semakin kalut Dan ia terpaksa berkeiahi, sembari mundur Huput Gie kembali tertawa nyaring Kok laotue, kau sudah kalah, perlu apa berkelahi terus katanya dengan suara mengejek Paling baik kita minum arak Melihat beberapa pentolan rimba persilatan sudah berlalu Bahkan Li Ite sendiri sudah menyingkirkan diri Semangat Kok Sinong lantas saja runtuh dan hatinya tawar Sesaat itu juga, sambil menangkis pedang si nona Ia melompat keluar dari gelanggang dan lalu lari turun ke bawah gunung Hei! Tunggu teriak Huput Gie Hai! Kau tak mau tunggu ya ku? Baiklah! Mari kita adu ilmu mengentengkan badan Sambil tertawa ha-ha-hihi, ia segera melompat dan mengejar Kok Sinong Kedua orang itu memiliki ilmu ringan badan yang sangat tinggi Sehingga dalam sekediap mata, mereka sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi Sesudah Beng Cu lama dan Beng Cu baru kabur Keadaan jadi kalut dan jago-jago itu lantas saja bergerak untuk menyingkirkan diri Beng Cu, jeles runo nabu Musnakan ilmu silateng hiong-nghiong besar itu Baiklah kata kedua budak itu yang lantas saja melompat ke sana sini Sambil memukul atau menotok jalanan darah jago-jago itu Sambil berteriak-teriak, mercukal lari lintang pukang seperti diubar setan Hian Song tertawa geli dan beberapa saat kemudian, ia berteriak, sudahlah Biarkan mereka pergi Beng Cu, coba kau tolong siang ke Anmo Aicu Dengan hati duka, Li Ite menyaksikan kira bagaimana Eng Hiong Tai Wee telah dihancurkan oleh Bu Hian Song Tak salah, dalam pertandingan ini aku kalah, katanya sambil menghkla nafas Aku bukan dikalahkan oleh wanita itu tapi oleh Bu Cek Tian Selagi melamun, sekonyong-konyong ia lihat Bu Hian Song mendaki gunung Karena hatinya sudah dingin dan tak punya kegembiraan untuk bertempur lagi, buru-buru ia turun dari lain bagian gunung itu Sementara itu sesudah diurut oleh Beng Cu, perlahan-lahan Wan Ji Yee tersadar dari pingsannya dan kemudian, karena lelah, terjatuh, ia jatuh pulas Ia mendusin pada besok harinya, kira-kira tengah hari Sesudah ingatannya pulih, ia membuka kedua matanya dan ternyata, ia berada seorang diri di tengah-tengah lapangan rumput itu Sambil mengawasi macam-macam senjata yang terserak di sekitar lapangan itu, ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, kemana perginya Bu Hian Tiong Tanda tanya, mengapa sesudah menolong, ia tinggalkan aku seorang diri delit cempat ini? Mendadak, secara tidak disengaja, matanya lihat beberapa baris huruf yang ditulis dengan ujung pedang di atas kulit pohon Empat baris huruf itu yang merupakan sajak, berbunyi seperti berikut Benar dan salah sukar ada perbedaan, tulen atau palsu akhirnya akan ketahuan Sekarang untuk sementara kita berpisahan, di lain hari, ku mengharap suatu persatuan Wan Ji Yee yang sangat cerdas segera dapat menangkap maksud Bu Hian Song Pada zaman itu, rakyat Tiongkok terpecah jadi dua golongan, yang satu menentang dan yang lain mendukung Bu Cektian Wan Ji Yee berada dalam golongan yang pertama, sedang Hian Song dalam golongan kedua Maka itu, karena tak dapat memaksa Wan Ji Yee untuk menukar pendirian dengan segera Maka Hian Song mengatakan, bahwa biarlah mereka berpisahan untuk sementara waktu Sehingga salah atau benar, tulen atau palsu menjadi terang dan mereka dapat mencapai pendirian yang bersamaan Sesudah membaca sajak itu, pikiran Wan Ji semakin kalut Andai kata Bu Cektian bukan manusia jahat, ia juga pasti bukan manusia baik, katanya di dalam hati Apakah dia berbuat benar dengan membunuh kakek dan ayahku? Orang lain boleh mendukung dia, tapi aku, yang mempunyai sakit hati sedalam lautan, tentu tidak dapat berbuat begitu Ah! Sayang Li Ite Koko sudah berlalu, sehingga aku tidak dapat berdamai dengannya Tapi baru saja ingat Li Ite, ia tertawa sendiri Ia yakin, bahwa perundingan dengan pemuda itu tidak akan menghasilkan apapun jua Karena, biarpun mereka sama-sama membenci Bu Cektian, sebab musabab kebencian itu adalah sangat berlainan Ia merabak-rabak pisau belati yang berada dalam kantong senjata rahasia Segera juga, ia ingat pesan Tiang Sun Kunliang Ah! Perlu apa aku menarik-narik tangan orang lain? Tanda tanya katanya di dalam hati Aku harus berusaha dengan tenaga sendiri Jika dilindungi oleh Tuhan, dengan sekali menikam, aku dapat membalas sakit hati orangtuaku Memikir begitu, dengan tekat yang lebih teguh, ia segera meneruskan perjalanan ke kota Tiang An Terima kasih telah menonton!